Buat fans sejati Kamen Rider, pastinya kalian paham kalau Rider Machine adalah kendaraan hasil pabrikan motor kenamaan yang juga turut mensponsori acara tersebut. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah trademark paling utama dari Kamen Rider. Bentuknya juga biasanya unik-unik untuk menyesuaikan dengan tema serialnya sehingga dimodifikasi dengan sedemikian rupa agar kelihatannya luar biasa dan berbeda dengan basis desain bawaan pabriknya. Tapi ternyata ada beberapa Rider Machine yang benar-benar biasa saja sebab minim sekali modifikasi penyusunan komponennya sehingga masih terlihat seperti baru keluar dari dealer dengan hanya mengganti warna atau tambahan desain lainnya. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih Rider Machine yang minim modifikasi versi Tokufex Indonesia. Rider Man Machine Kamen Rider V3 Tidak seperti Rider Machine milik Kamen Rider lain sebelumnya. Rider Man Machine barangkali tidak dimaksudkan sebagai kendaraan eksklusif yang heboh secara modifikasi. Sebab dari awal kemunculan Rider Man pada episode ke-43 Kamen Rider V3 pun, motor ini nampak seperti kendaraan casual yang dipakai oleh Joji Yuki. Baik dalam wujud manusia ataupun Rider Man. Lihatlah, motor ini bahkan masih seperti basis aslinya, yakni Suzuki Hustler 250 cc keluaran awal 70an. Dan hey, bahkan masih ada plat nomor kendaraannya. Membuat Rider Machine ini sangat minim modifikasi sebab hanya mengganti warna dasarnya dan menambahkan sedikit ornaman di beberapa sisinya saja. Itu pun nyaris tidak kelihatan, jadi masih seperti motor biasa walaupun digunakan oleh seorang pahlawan super, tanpa persenjataan atau tambahan akselerasi seperti yang lainnya. Tapi uniknya, istilah Rider Machine justru diawali oleh motor biasa yang satu ini, yang kemudian diubah namanya menjadi Rider Man Machine hanya untuk membedakan namanya dengan Rider Machine milik Kamen Rider lainnya. Tentoro Kamen Rider Stronger Nyaris sama seperti sebelumnya, sebab ini adalah motor yang dimiliki oleh sidekick Rider utamanya. Dalam serial Kamen Rider Stronger, ada pahlawan wanita yang bernama Human Tackle yang kerap membantu Shigeru Jo atau Kamen Rider Stronger dalam pertempuran yang melawan musuhnya. Dan seperti biasa, ia punya personal Rider Machine-nya sendiri yang disebut sebagai Tentoro. Sama seperti Rider Man Machine, bahwa Tentoro juga berbasis mesin Suzuki Hustler. Hanya saja untuk versi yang satu ini, memiliki CC 125 lebih kecil daripada Rider Man Machine. Lihat saja, modifikasi utama untuk motor ini hanyalah warnanya saja, yakni memberi efek polkadot hitam pada dasar warnanya yang diganti menjadi kuning. Selebihnya, hanya ada tambahan berupa antena pada bagian kepalanya dan juga mengganti kenalpotnya. Jadi tidak ada yang istimewa dari kendaraan yang satu ini jika kita bicara soal desain. Bahkan tidak ada kemampuan khusus yang membedakannya dengan motor Kamen Rider lain. Sehingga sekali lagi, ini hanyalah kendaraan casual yang digunakan oleh seorang pahlawan super. Dan lagi, Yuriko Sang Human Tackle juga sering menggunakannya dalam wujud manusianya untuk kepentingannya sehari-hari. SBRTV Gyro Attacker Kamen Rider Vice Bahkan untuk Rider yang difungsikan sebagai pasukan musuh pun tetap punya motor untuk melancarkan aksi mereka. Raya Troopers yang ada di Kamen Rider Vice memiliki motor yang diproduksi secara massal oleh smart brand, yakni SBRTV Gyro Attacker. Yang merupakan sejenis motor trail yang ada di movie Kamen Rider Vice Paradise Lost. Tidak seperti kebanyakan smart brand mesin lainnya yang punya mode robot seperti autofagin dan juga lengkap secara persenjataan. Gyro Attacker disini hanyalah motor biasa yang memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi nyaris tidak memiliki keunikan apapun. Bahkan juga tidak diproduksi oleh Bandai sebagai merchandise mainan seperti yang lainnya. Gyro Attacker sendiri berbasis mesin Honda XR250 keluaran tahun 2002. dengan hanya memberi sentuhan warna berbeda dan juga emblem atau stiker smart brand pada bagian stripingnya. Jadi bisa dibilang, motor ini hanyalah motor biasa yang seolah-olah diproduksi dengan mesin berteknologi tinggi untuk kepentingan militer. Gaika, Tatsumaki, dan Raijin, Kamen Rider Hibiki. Dalam serial Hibiki, ada beberapa Rider Machine yang nampaknya sangat minim modifikasi. Seolah Toei Company sedang malas-malasnya untuk mengutak-atik motor-motor berikut agar terlihat berbeda dengan yang lainnya. Kita mulai dari Gaika, yakni personal Rider Machine milik Hibiki sendiri. Gaika atau dalam bahasa Indonesia berarti api kemenangan berbasis Honda Valkyrie Run 2004. Dan modifikasi macam apa yang ada pada motor ini? Jawabannya tidak ada. Sebab lihat saja sendiri, basis mesin bawaan pabrik dan apa yang ada di Kamen Rider Hibiki memang sama persis, tanpa ada tambahan modifikasi apapun, kecuali stiker Takeshi pada bagian tangginya. Sama halnya dengan Tatsumaki milik Kamen Rider Hibiki yang kali ini berbasis Honda Shadow 750 keluaran tahun 2004. Lihatlah, motor ini sama sekali nampak seperti motor cruiser mewah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja menambahkan upper back dan side back serta dua garis pada bagian sparkboard dan juga tangginya. Selebihnya, motor ini masih terlihat sama persis seperti bawaan pabriknya. Dan yang paling biasa dalam serial ini adalah mobil yang bernama Raizin, yakni mobil SUV yang diproduksi oleh Takeshi sama seperti yang lainnya. Dan tebak saja, apa keunikan dari rider mesin berikut? Tidak ada, melainkan hanyalah mobil biasa yang basisnya berasal dari mobil Honda Element, tanpa senjata ataupun peralatan unik lainnya. Masin Kiva Kamen Rider Kiva Masin Kiva adalah motor pribadi milik Wataru Kurenai yang sejak lama sudah ada di rumahnya. Motor ini dikisahkan merupakan hasil rancangan ras kifat yang berkompeten dalam merancang mesin-mesin kendaraan super. Berbeda dengan rider mesin dalam list kita kali ini, sebab Masin Kiva memiliki jiwa atau roh kuda pada bagian tubuh motornya, menjadikannya sebagai motor yang setingkat dengan makhluk hidup. Masin Kiva sendiri bisa digabungkan dengan Mazoburon, yakni sebuah monumen patung ciptaan kaum Fangayer yang kemudian diaktivasi untuk digabungkan menjadi Buron Booster. Ya, setidaknya untuk versi ini, Masin Kiva punya sentuhan modifikasi yang signifikan, walaupun hanya CGI belaka, tapi tidak dengan bentuk dasarnya. Sebab Masin Kiva hanyalah basis Honda Shadow 750 keluaran tahun 2007, dengan modifikasi ringan, berupa tambahan ornamen sayap pada bagian sparkboard depan dan juga bagian belakangnya, serta headlampnya yang juga diganti untuk serupa dengan tema kelalawar atau vampire pada season ini. Jadi secara tampang, motor ini nyaris seperti motor biasa, walaupun dikonsepkan dengan kekuatan yang luar biasa. Seakan Honda Shadow sudah merupakan kendaraan mewah yang sangat keren yang tidak perlu lagi dimodifikasi dengan ornamen yang rumit-rumit. Next Tridoron, Kamen Rider Drive Dalam versi movie Kamen Rider Drive Surprise Future, ada tokoh dari masa depan yang bernama Eiji Tomari, yang merupakan putra dari Shino Suke Tomari atau Kamen Rider Drive sendiri. Dan perjalanannya dari masa depan tersebut, ia membawa sebuah mobil yang disebut sebagai Next Tridoron, sebuah mobil canggih yang merupakan generasi lanjutan dari Tridoron. Karena merupakan kendaraan masa depan, Next Tridoron bisa menembakkan laser dari sisi manapun pada bagian mobilnya, dan bisa berjalan di sisi gedung dengan kemiringan 90 derajat serta memiliki kecepatan maksimal 800 km per jam. Jauh lebih cepat daripada milik Shino Suke yang hanya kisaran 500 km per jam, menjadikannya sebagai kendaraan tercepat pada universe Kamen Rider Drive. Dan meskipun diceritakan berasal dari masa depan, mobil ini sebenarnya berbasis Mercedes-Benz, yakni keluaran Jerman pada tahun 2014, yakni seris Mercedes IMG GT, dengan modifikasi hanya berupa warnanya saja, yang diberikan sentuhan garis biru muda pada sekujur tubuh mobilnya, lalu mengganti emblem Mercy, dengan logo dari Kamen Rider Drive pada bagian depannya. Selebihnya, basis bentuk dari Mercy masih tetap dipertahankan. Ya malum saja, namanya juga mobil mewah. Sports Gamer, Kamen Rider X8, dan yang terakhir adalah Rider Machine paling unik dari yang pernah ada, sebab bukan berbasis motor, mobil, atau kendaraan bermotor lainnya, melainkan hanya sebuah sepeda BMX, sebuah sepeda off-road, yang digunakan oleh Kamen Rider Genmu, untuk mengakses Sport Action Gamer Form pada bagian tubuhnya. Jadi selain kendaraan, sepeda ini juga digunakan sebagai form bagi ridernya. Bahkan rodanya bisa digunakan sebagai senjata, yang dilontarkan kepada musuhnya layaknya sebuah bumerang. Form ini, juga diakses oleh Laser Turbo, dan juga Kamen Rider X8, dengan menggunakan gashat Sakari Key Sport, yakni game berjanre olahraga ekstrim, jadi sesuai saja dengan konsep dasarnya. Sepeda ini, juga hanyalah modifikasi ringan, dari Kona Precept 200, sebuah pabrikan sepeda off-road kenamaan asal Amerika, bahkan kita pun pernah mengulas hal tersebut, di video Rider Machine yang bukan pabrikan Jepang, yang ada di Kamen Rider. Maka dari itu, karena basisnya hanyalah sebuah sepeda, jadi tidak banyak modifikasi pada Sport Gamer yang satu ini. Hanya mengganti warna, pada bagian bodi dan juga bandnya, serta menambahkan ornamen pada bagian depan stangnya saja. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia.